Hai baik kita lanjutkan untuk video kedua ini kita akan belajar cara menyimpan mencari menutup dan menghapus file PowerPoint untuk menyimpan sangat mudah kita tinggal klik tombol di sini simpan Hai karena file ini sudah pernah disimpan sebelumnya dengan otomatis tersimpan jika ingin kita menyimpan sebagai nama lain kita pilih cps kita pilih foldernya ini folder-folder terakhir yang kita pakai jika bukan disini kita klik tombol Browse kalau kita simpan nama lain benda kita simpan kemudian untuk mencari file PowerPoint tabse menggunakan file open dan ini file-file terakhir yang kita buat kalau bukan disini ada disini kita bisa ke komputer kita cek apakah kira-kira ada di file-file folder disini jika tidak ada kita bisa klik Browse kemudian misalkan ke data PowerPoint atau bisa kita menggunakan fungsi pencarian Hai di sini atau langsung ini yang kita cari kita klik terbuka ini file-file terakhir Hai kemudian kita tutup cara menutup file PowerPoint tinggal kita klik tombol X kemudian klik klikmares Nah kemudian kemudian klik cara menghapus sangat mudah juga kita file open kita browse biasakan ini mau kita hapus Sekali ke kanan klik activityанием Hai dengan kita cancel あ file tadi sudah terhapus kalau kita mau buka buktikannya kita klik disini sudah hilang file baik demikian untuk tahap kedua untuk pemula kita lanjutkan pada tahap berikutnya terima kasih